Raut ceria nampak terlihat pada wajah Heri Suyatno, salah satu penjahit sol sepatu di jalan Tamrin, Sidoarjo. Pada momen kali ini, dirinya kebanjiran order jahit sepatu, baik yang telah rusak maupun sepatu baru, agar kuat dipakai. Saat ditemui pria asal dusun selautan Keluaran Sido Kumpul Sidoarjo ini ditemani sang istri, Karyani. Jari-jarinya nampak lincah, memainkan jarum dan benang untuk memperkuat sol sepatu yang rusak. Di bawah terpal biru yang dikaitkan antar pohon dan pagar, Heri Mabu meraih cuan dengan menjahit aneka sepatu yang rusak. Menurutnya, harga yang dibanderol tergantung kerumitan penjahitan, mulai dari Rp15.000 hingga Rp13.000 per pasangnya. Pria yang telah bekerja menjahit sepatu belasan tahun ini mengaku selain menerima jahit sepatu dan sandal yang rusak, ia juga menerima jahit tas. Heri membuka jasa jahit sepatu di pinggir jalan mulai jam 7 pagi hingga jam 1 siang, selebihnya ia kerjakan di rumah. Ada peningkatan mas di jalan sekolah ini? Ya ada, masih peningkatan kalau mau masuk sekolah. Sampai berapa, banyak, 8 persen ini? Ya, habis ditabung 40 persen. Itu ada sepatu baru juga yang dijahit? Ada, ada yang baru, ada yang tidak. Tergantung orangnya punya upah kapan tidak. Oh gitu. Mas, soal yang sepatu apa masih yang dikerja? Tas juga bisa. Mas, soal tarif untuk sepatu berapa jahit sepatunya? Ya, tergantung usahanya. Kalau lebih parah ya mahal, hampir 25-30. Kalau normal ya 20-50 ribu. Mas, dalam sehari bisa sampai berapa sepatu? Bisa gitu. Bisa ya? Iya, nggak bisa gitu. Tapi mengalir terus nggak ya? Mengalir, Alhamdulillah. Nggak bisa dihitung. Kalau ada sepinya, ada naiknya. Jalan musim sekolah kali ini yang mengaku peningkatan jasa penjahitan sepatu meningkat lebih dari 30 persen. Alan Sori melaporkan untuk Antara TV. Terima kasih.